Terima kasih masih di Kompas yang bersama saya Mario Sarong. Saudara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mulai menelusuri aksi bagi uang yang dilakukan seorang pria di atas kap mobil pendukung Paslon Pilkada. Aksi bagi uang dilakukan dari atas mobil yang bersetriker Bupati Wakil Bupati Pandeglang Radan Dewi Setiani Iing Andri Supriyadi dan Calon Gubernur Wakil Gubernur Banten Andra Soni Dimianti Nata Kusuma. Aksi pria berbaju putih yang beberapa kali membagikan uang pada sejumlah warga di Pandeglang Banten ini tengah diselidiki tim Bawaslu Banten dan Bawas Cam kecamatan Cimanuk. Dalam video berdurasi satu menit lebih pria berkaos putih, topi hitam, menaburkan uang kepada masyarakat di atas kendaraan berlogo pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Pandeglang Dewi Iing dan Calon Gubernur Wakil Gubernur Banten Andra Dimianti. Penyelidikan untuk memastikan motif dari aksi tersebut apakah merupakan kategori pelanggaran kampanye atau bukan. Ini sedang menindaklanjuti yaitu dengan melakukan penelusuran. Karena kami ingin mendapatkan kejelasan dari persoalan tersebut. Masuk dalam pelanggaran kampanye apa enggak? Belum bisa disimpulkan ke arah sana kegiatan tersebut. Apakah kegiatan itu adalah kegiatan yang masuk ke dalam kategori pelanggaran kampanye atau memang itu adalah kegiatan biasa sebenarnya?